Oke balik lagi sama gue Ruzawus Oke teman-teman balik lagi sama gue di Mobile Legends Oke di video Mobile Legends kali ini aku gak bakalan main game Maksudnya gak main game, gak main gameplay Atau reviewer atau something just like this Aku mau membahas Hal apa ya yang akhir-akhir ini viral di Dunia per Mobile Legends 3 atau 2 hari ini ya Misalnya aku baru buka Youtube juga Jadi baru tau ada sesuatu yang lagi viral di dunia Mobile Legends ini gitu ya Jadi yang pertama itu VPN ya VPN kemarin kalian pasti udah pada tau cara menaikkan MMR Menggunakan VPN dimana kita bisa pakai IP negara lain Dimana negara itu sepi playernya dan mudah-mudah termasuk mudah-mudah musuhnya Gampang-gampang jadi kalian bisa easy win atau easy bintang Atau bisa naikin MMR apa namanya MMR hero kalian bisa buat jadi top global Itu yang pertama VPN itu pakai VPN itu Itu sih menurut aku masih oke lah Masuk oke kalau VPN itu ya Kalau VPN itu masih oke menurut aku ya Masih pakai skill juga sih Walaupun ketemunya gampang-gampang Tapi menurunkan skill juga sih Kalau menurut aku juga sih gitu Kalau pakai VPN ya Nah yang lagi booming ini nih Pasti kalian tau lah yang paling booming ini Sekuat MT Mana sih sekuat Bentar-bentar-bentar Nah ini Sekuat Eh bukan ini kocak Sabar-sabar ya Sabar Nah ini Sekuat nomor 2 Bukan ini bapak Sabar Nah ini Hmm salah Mana sih Eitherboard Nah ini Sekuat nomor 2 Ini dari Vietnam MT M Fatoy Ini itu Lagi diomongin banget Di Akhir-akhir ini Di dunia per mobile legendan Gitu ya Karena Bentar ya Aku liatin dulu Oke Jadi Sekuat MT Ini tuh Terdiri dari beberapa Top global hero Banyak top global hero Dari sekuat ini Salah satu Ini aku sebutin Semuanya deh Ehm Gimana sih Factor Perasaan tuh cow deh Nah ini 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 MT Liakun Ini ya Ini salah satu Top global Dari sekuat MT Vietnam Tapi ini beneranya Myanmar Gatau Pasti Tapi Yang pasti Sekuat MT Kita liat dekat kangenya Ya Tuh MT Kita liat Hasil akhirnya Ehm Kamu gak tau Kalau ini ya Dia 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 Gak berani Main rangkat Dia gak berani Main rangkat Soalnya Aku liat dia di youtube Dan di Berapa Berapa social media Itu ada nge-share Sekuat MT Ini tuh Dia main Pake VPN Tapi di negara yang sepi Jadi dia Pake Lima player Punya Lima akun Jadi yang Dua itu Bisa akun tumbal Terus yang tiga itu Jadi satu tim Yang tiga itu Satu tim Terus yang dua itu Tim musuh Jadi mereka pake VPN Dengan negara yang sepi Terus mereka Searching matchnya Matchmakingnya Bareng-bareng Jadi mereka Pasti ketemu Gitu Jadi mereka Dua di kubu musuh Tiga yang Ingin Apa Yang pingin naik MMR Itu di kubu yang menang Jadi Setelah matchmaking Ketemu Nanti Kubu yang dua orang itu Yang di tubal itu Bakalan mungkin AFK Atau mungkin jadi Apa GB kill Buat si Car yang tiga ini Gitu Jadi Dia naikin MMRnya Dengan cara seperti itu Untuk yang Apa Vietnam Coba kita Cari lagi ya Setau aku sih Itu Chow Terus Saber Saber nih Yang ini MT Liaboy Juga nih Ntar kita lihat Si lahirnya Rangkat Kalau Mungkin ini udah ditutupin Apa bagaimana Aku gak tau Soalnya Kemarin Waktu Aku lihat Di Videonya Si Si Science Indo Di videonya Science Indo Itu Jelas banget Mereka GB Dan itemnya Tuh gak sampai Ke yang ini Gak sebanyak ini Cuma Game nya tuh Cuma 5 menit 4 menit Sudah selesai Dan dia MVP Kadang-kadang Atau Mungkin item Gak jadi apa-apa Dia menang Rangkatnya Jadi Ya Gitu sih Terus ini gak tau Kenapa Setelah booming Seperti itu Setelah dibawa Science Indo Ke Youtube Mereka jadi Apa ya Bisa dibilang Nutupin Menurut aku Aku Lihat video Kalau gak pecah Kalian Cek sendiri aja Di videonya Science Indo Yang Cara naikin MX VPN Apa Lupa Lupa Cari aja Mereka Rangkat itu Cuma 4 menit Atau 5 menit Sudah selesai Dan Itu win Dan itu Banyak banget Sedarat Jadi gak cuma Sekali Dua kali Dia Mainnya Terus-terusan Buat Nge-push Nge-push MMR Sama Bintang Dia Gitu Terus Apalagi Sebentar Ya Alucard Nggak Terus Apalagi Bruno Kalau gak salah Tuh Oh Magi dulu Ntar Oh Cyclops Ini Liapin Ini Ini Juga Aku Kaget Ya Mau Ada Liapin Ini Kan Aku Juga User Cyclops Sebenernya Aku Apa Kalau Aku Copy Alam Build Gitu Kan Aku Biasa Pake Top Global Nah Si Kratos Itu Kan Udah Cukup Lama Top Global Cyclops Setau Aku Ya Tau Tau Ada Si Ini Mt Liapin Ini Aku Juga Agak Kaget Ini Dari Mana Soalnya Dari Sepuluh Besar Aku Gak 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 Ini Juga Katanya Tuh Dia 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 Pinter Juga Menutupin Apa Menutupin Matchmaking Dia Gitu Entah Ini Dia Yang Main Atau GB Orang Aku Juga Gak Tau Biar Rangket Bener Bener Dia Yang Main Sebagai Pro Player Aku Juga Gak Tau Soalnya Ntar Ada Lagi Bruno Ini Lucifer Juga Lidernya Dia Katanya Lidernya Empty Busada Cewek Empat Cowok Tuh Biar Mereka Nutupin Dengan Main Brawl Klasik Brawl Klasik Rangket Rangket Anja Kalah Aku Gak Tau Juga Itu Jadi Intinya Kayak Gitu Dari Squad Empty Ini Siapa Lagi Ya Udah Kayaknya Itu Doang Nah Kenapa Aku Bahas Kayak Gini Itu Biar Kalian Pemain Indonesia Tidak Ikutan Gitu Ya Oke Boleh Coba VPN Tapi Tapi Apa Ya Jangan Sampai Seniat Gini Lah Maksudnya Buat Pusen MR Ini Cuma Game Oke Terus Kalian Kalau Misalnya Udah Misalnya Nge Pus Nge Pus K Apa Cara Orang Vietnam Tadi Pus Pake Lima Player Terus Kalian Udah Top Global Terus Kalian Mau Apa Kalian Cuma Dapet Kebanggaan Doang Kalian Skill Tuga Tidak Ada Pasti Contohnya Nih Pemain Pemain Kalau Kalian Lihat Arena Contest Indonesia Vietnam Kalian Pasti Lihat Pemain MNT Ini Di Ronde Ketiga Itu Dia Bener Kacau Mainnya Bener Bener Kacau Dia Padahal Top Global Ada Tiga Yang Luke Swiffer Siapa Lagi Ada Tiga Main Dia Bener Bener Kacau Dia Mainnya Ake Kayak Gitu Saber Kalau Gak Salah Tuh Makanya Tiga Orang Ake Saber Sama Odet Kalau Gak Salah Bener Bener Kacau Mainnya Bener Gak Ada Skill Jadi Cuma Dapet Cuma Dapet Kalau Bahasa Indonesia Wah Top Global Cuma Dapet Itu Tapi Skill Kalian Gak Ada Mending Kalian Main Secara Fair Kalau Mau Menyoba VPN Gue Tidak Ngarang Mau Maka VPN Buat Nyo Nyo Doang Ya Gak Apa Cuma Jangan Keterusan Jadi Skill Kalian Tidak Ada Jadi Jago Dari Nol Bukan Tiba Tiba GB Tiba Tiba Beli Akun Tiba Tiba Pakai VPN Tiba Tiba Pakai 5 Akun Buat VPN Bodo Amat Itu Apa Ya Itu Play Haris Sampah Mendingan Buang Waktu Kalian Buat Apa Juga Kalian Dapat Top Global Terus Apa Kecuali Kamu Main Turnamen Terus Dapat Duit Itu Baru Top Global Juga Cuma Pake Cara Curang Itu Buat Apa Gak Ada Respect Sama Kalian Menurut Aku Muntun Ini Pesan Buat Muntun Setelah Aku Developer Dari Mobile Legend Indonesia Ini Gue Cuma Pesen Please Tolong Benerin Keseimbangan Skill Para Player Mobile Legend Kalau Misalnya Akun Akun Yang GB Atau Akun Akun Yang Beli Ditindak Lanjutin Apa Gimana Soalnya Mengganggu Player Solo Sangat Sangat Ganggu Player Solo Player Seperti Aku 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 Pribadi Sih Kalau Misalnya Ada Yang Maka Gitu Ya Ada Yang Maka Apa Yang Dua Player Tumbal Yang Tiga Yang Buat Win Itu Menurut Aku Sangat Sangat Merdikan Kalau Misalnya Kalian Yang Ada Di Pihak Yang Tiga Orang Yang Buat Menang Itu Kalian Untung Coba Kalau Kalian Yang Ada Di Pihak Dua Tumbal Ini Kalian Pasti Akan Marah Marah Dan Muntun Akan Kehilangan Para Pemainnya Jadi Tidak Pada Main Lagi Cuma Juga Main Dari Nol Terus Tau Ada Yang Beli Akun Ada Yang GB Bintang Ada Yang Pake VPN Muntun Harus Bener Merhatiin Merhatiin Ini Kekiseruan Di mobile Ini Harus Bener Bener Dibetulin Mau Pake Cara Apapun Sebenernya Harus Dimenarin Gak Cuma Jual Hero Atau Bisnis Yang Berduit Duit Lagi Lagi Gak Butuh Duit Lagi Gak Butuh Hero Baru Mungkin Bisa Dibilang Jadi Mereka Butuh Keseimbangan Matchmaking Di mobile Legend Jadi Muntun Harusnya Bertindak Sebelum Para player Mobile Legend Pada Menghilang Itu Saran Aja Sidara Aku Ini Kemarin Arena Contest Itu Yang Round Ketiga Katanya Si Odet Yang Pemain Film Gak Tau Kenapa Waktu Kena Pemain Filipina Vietnam Kenapa Gak Tau Kenapa Nge Pasin Itu Pemain Vietnam Itu Cooldown Cepet Ya Cooldown Cepet Isu Isunya Gitu Kalian Coba Lihat Aja Di Video Video Arena Contest Video Arena Contest Ada Banyak Indonesia Vietnam Ronde Ketiga Odet Akai Sama Saber Kalian Lihat Aja Katanya Odet Akai Sama Sabernya 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 Coo Sabernya Si Dev Masa Coo Itu Katanya Cooldown Cepet Gitu Tapi Aku Kemarin Lihat Juga Di Videonya Si Bang Diki Taman Gaming Juga Aku Lihat Sekilas Yang Menit Menit Terakhir Kalau Nggak Salah Odet Bener Bener Cepet Habis 5 Langsung Full Lagi Dan Ternyata Itu Adalah Bug Mobile Legends Ngirim Email K Player Kalau Ada Bug Di Arena Contest Tapi Kenapa Yang Bug Itu Cuma Pemain Vietnam Aku Juga Nggak Tahu Mungkin Beneran Bug Atau Muntun Kerjasama Vietnam Aku Juga Nggak Tahu Ya I Don Game Nggak Tahu Pemain Yang Intinya Muntun Harus Bener Bener Cepet Buat Membener Menerin Matchmaking Yang Biar Seimbang Gitu Jadi Biar Bener Bener Player Player Yang Punya Skill Yang Ada Di Pemain Mobile Legends Gitu Yes Saran Dari Aku Video Video Segini Aja Cuma Aku Bahas Apa Yang Terjadi Di Apa Dua Hari Di Mobile Legends Soalnya Dua Hari Tiga Hari Terakhir Aku Nggak Buka Youtube Mobile Legends Soalnya Ada Acara Keluar Ada Liburan Ke Jogja Jadi Ya Bentar Caja Buat Aku Bahas Gitu Ya Gitu Jadi Intinya Pesen Aku Buat Kalian Ya Main Lo Dari Dari Nol Game Gitu Butuh Skill Kalian Nanti Kajir Ya Mending Duit Jangan 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 Top Global Siluman Oke Gitu Saran Hari Aku Oke Mungkin Videonya Segini Aja Singkat Aja Soalnya Aku Membahas Aja Yang Terjadi Di Mobile Legends Tiga Hari Ini Yang Bener Viral Bener Bener Lagi Booming Di Indonesia Squad Vietnam Ini Oke Jangan Lupa Di Like Video Ini Kalau Kalian Suka Kalau Kalian Nggak Suka Juga Di Dislike Aja Berargumen Jangan Jangan Ngedutin Vietnam Juga Berargumen Silahkan Komen Aja Di Bawah Nanti Aku Lihat Mungkin Aku Balas Kalau Menarik Argumen Jangan Lupa Di Share Videonya Juga Biar Yang Teman Teman Kalian Tahu Apa Biar 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 Kalau Saya Upload Atau Sanya Streaming Pasti Ada Notifikasinya Yeay Oke Dan Sampai Debat Di Video Selanjutnya Dan Dadah Terima kasih Teman Teman Salam Vietnam bears K K K K K K K K K Terima kasih.